Hai teman-teman semua, ini ada satu peluang investasi yang sangat menarik menurut saya, yaitu Saving Bond Retail atau SBR11. Apa itu SBR? SBR merupakan surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah itu untuk pembiayaan anggaran negara. Ada 5 hal yang membuatnya menarik, yang pertama adalah karena kupon ratenya itu tinggi sekali, yaitu 5.5% per tahunnya. Dan ini dikep di bawah, yaitu istilahnya itu Floating Weight Floor, di mana bunganya ini 5.5% dan kalau BI ratenya naik, maka bunganya ini akan ikutan naik. Jadi misalkan sekarang BI ratenya itu 3.5% dan dikasih spread 2% sehingga total 5.5%. Kalau BI ratenya naik jadi 4%, maka kupon ratenya itu jadi 6%. Yang kedua, karena pajak SBR ini itu lebih murah daripada pajak deposito. Jadi pajak SBR ini hanya 10% dibandingkan dengan deposito yang besarnya 20%. Jadi kalau Anda terima 5.5%, pajak 10% itu netnya itu Anda terima 4.95%. Yang ketiga adalah investasi ini itu hampir nggak ada resikonya karena dijamin oleh pemerintah. Yang keempat adalah kuponnya ini dibayar setiap bulanan, jadi ini dapat menghasilkan passive income buat Anda dan juga dapat start mulai dari 1 juta rupiah. Periode pembeliannya sudah dapat dimulai dari sekarang, yaitu start dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 16 Juni 2022. Dan bagaimana cara membelinya? Anda dapat menggunakan platform yang tersedia, biasanya platform untuk pembelian reksadana seperti bibit, reksa, atau dapat menghubungi bank yang Anda gunakan. Tenor dari SBR11 ini adalah 2 tahun sampai dengan tahun 2024, dan Anda dapat cairkan itu minimum setelah 1 tahun. Dan SBR ini menurut saya adalah kesempatan yang bagus sekali untuk kita dapat memulai berinvestasi. Terima kasih telah menonton!